Selamat siang sahabat para petani Nusantara Salam bertemu lagi di channel saya ini Nah oke teman-teman Kita lanjut ke tahap berikutnya Yaitu tentang Penyemayan bibit cabai lokal Nah inilah hasil Dari benih Lokal kemarin yang saya ambil Kira-kira lebih kurang Yaitu setengah kilo Nah ini dia Yang kemarin jenis bibitnya ini Tidak memakai mulsa Nah jadi sekarang Saya mau menyemenya Nah terlebih dahulu Saya merendamnya dengan air hangat-hangat kuku Nah ini dia Yaitu kira-kira Setengah jam lah Tujuannya agar Cangkang Cangkang yang paling luar ini Bisa gak lunak dia Nah jadi Kita Kita Kasih dulu Separuh Nah Terus Kasih Airnya Nah setelah Direndam nanti ini Kita Rendam juga Dia menggunakan Pre-picture end Nah ini dia Mana tahu ada yang masih terapung Ntar kita buang Nah ini dia Sebelum ini ada Benih cabenya ini Nunggu Mengendap Mana Ada yang terapung Kita buang Kita campur dulu Punggisidanya Nah jadi Setelah Air hangat-hangat kuku ini Nanti kita tiriskan Terus Kita renam lagi Dengan menggunakan Pre-picture ini Nah ini dia Nah airnya ini 5 liter 5 liter Nah berarti Saya beri dia Dosisnya Ini ada gak Oh iya 5 liter Kira-kira Lebih kurang 10 ml 10 ml Nah jadi Terus Setelah Ini nanti Lihat-lihat nih Ini kan masih ada Kayak yang terapung Nah ini diaduk Nah terus Tempat penyemainnya ini Kita sterilkan dulu Dengan Menggunakan Yang ini Punggisida yang Udah saya larutkan tadi ini Nah ini kita semprot Dia Menggunakan sprayer Nah ini Ini mana tau Ada jamur Ataupun patogen Yang berbahaya Untuk benih Kita sterilkan Dia menggunakan Punggisida pre-picture ini Nah ini dia Sampai jumpa Harus selamat menikmati jadi untuk teman-teman ini media tanahnya kemarin saya kasih dia perbandingannya 1 banding 3 nah dalam artian 1 karung kohe ayamnya yang udah dipermentasi terus tanahnya 2 oh iya tanah maaf tanahnya 3 ini tanpa ada tambahan pupuk cuma kohe ayam aja nah jadi inilah nanti kita masukin ke dalam tre nah jadi yang satu lagi ini ini kompos tanpa dipermentasi yang di bawah rumpun bambu sekitar perakarannya itu tanahnya ini kemarin saya ambil saya ayak dia dan ini lah jadinya halus nah kita coba nanti ini tanpa dipermentasi dan yang ini udah dipermentasi buat jujoba oke setelah ada kira-kira setengah jam tadi udah saya terisiin air sedikit dan yang yang masih terapung masih ada nah kita habisin teriskan semuanya ini nah terus kita kasih larutan prepicur tadi yang dari dalam spray ini nah kita rendam dia setengah kira-kira lebih kurang setengah jam lagi nah jadi untuk teman-teman tujuan dari perendaman benih ini yaitu mana tahu ada jamur terbawa oleh benihnya yang di dalam tujuannya yaitu mematikan jamur jamur yang membayarkan bagi benih ini itulah tujuan dari perendaman menggunakan prepicur N ini karena dia bersifat sistemik baik baik teman-teman nunggu rendaman benihnya sampai setengah jam kita terlebih dahulu mengisi ke potrai media tanahnya selamat menikmati 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 oke teman-teman selanjutnya potrai yang udah kita isi media tanah ini kita siram seadanya aja selamat menikmati oke teman-teman berhubung gembornya airnya terlalu besar keluar saya menggunakan spray aja menyiram ini media yang ada di potrai tanah nah sekarang kita lanjut penanaman benihnya ke potrai nah ini tadi udah saya tuliskan harinya ayat ini kita ambil ambil lubangnya gini teman kedalamannya lebih kurang 2 cm 2 cm nah ini kira-kira ginilah ukurannya 2 1-2 cm kedalamannya nah jadi kalau untuk ngisi benihnya yaitu 1-1 lubang ini ini biji ini di taman teman-teman kita tutup menggunakan tanah lagi sedikit nah ini oke untuk teman-teman jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis dan tekan loncengnya like juga dan bagi ke teman-teman nah ini dia ini nantinya saya tanam yaitu di lahan sawah yaitu bekas tanaman cabai juga nah jadi untuk percobaan nantinya yang saya bilang tadi akar bambu saya kasih dia 4 tray ini 4 kotak tray ini nah ini dia kita masukin kompos tanah sekitar akar bambunya nah ini dia teman-teman 4 nah setelah disusun terus saya spray lagi dia tanahnya supaya gak lembab sedikit nah setelah traynya kita susun terus kita tutup dengan mulsa nah ini dia nah tujuannya pemasang mulsa ini supaya tanah ini keadaan lembab terus nah ini dia baik teman-teman setelah selesai kita tutup traynya terus yang ding-ding ini kita tutup juga nah ini dia ini sejenis kelambu nah ini dia kita tutup nah nanti supaya jangkrik ataupun sejenis kupu-kupu itu tidak masuk ke dalam nah ini dia nah ini karena tempatnya gak muat lagi yang di bawah jadi kasih dia bertingkat nah ini dia sebagian ada ini 7 7 tambah 4 11 tray lagi nanti di atas ini nah di atas ini juga nanti ditutup menggunakan mulsa oke teman-teman inilah caranya cara saya menyemai bibit lokal benih lokal oke jangan lupa di subscribe channel ini supaya kita bisa berinteraksi nah nantinya lokasi penanaman itu nah itu dia itu lahan sawah nah ini oke jangan lupa like terima kasih selamat menikmati